Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlang So guys apa kabar semua hari ini Indonesia Malaysia dari Sambang Sambang Marokis Siapapun kalian menonton video ini Sahlang harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan ya terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya Sudah menonton dan klik video-video aku Dan support aku sampai sejauh ini guys Dan semoga aku kalian dan siapapun Yang memotor video ini semoga selalu dalam lindungannya Semoga selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya Nah jadi di video kali ini Kita akan merek dari sebuah sejarah Yang mana di era Jaman Yang modern saat ini Yang banyak sejarah-sejarah Dipalsukan banyak sekali sejarah-sejarah Yang ditutup-tutupi Bahkan banyak sejarah-sejarah Yang dihilangkan dengan sengaja gitu ya Dan kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Seseorang itu untuk menutupi sebuah sejarah Untuk menghilangkan sebuah sejarah Nah jadi di video kali ini Aku tidak akan menyerangkan kedua kali Mungkin dari judul kalian sudah mengetahui Sejarah apa yang akan kita bahas Nah jadi video yang kita ambil dari Melayoutube Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Kalian bisa link di dalam description box aku Nah jadi menurut aku Sebuah video-video yang sejarah seperti ini Adalah sangat recommended menurut aku Karena ini mengingatkan kita Asal muasal Atau asal mula Bagaimana sebuah Kejadian Bagaimana sebuah Prasejarah Antar hubungan Satu sama lain gitu Jadi menurut gue pribadi Jangan kita terlalu Terbodohi oleh Dengan sebuah sejarah gitu ya Jangan sampai sebuah sejarah Hilang begitu saja Tanpa kita pelajari gitu Karena Menurut aku pribadi Sejarah ini patut untuk dilestarikan Agar diketahui oleh Anak dan cucu-cucu kita untuk ke depannya geng Di era Jaman yang modern ini Hampir semua sejarah itu Tidak benar di dalamnya gitu Nah jadi di video kali ini Aku ingin sharing sebuah video Yang mana bersangkutan dengan sebuah sejarah gitu Jadi Benar atau tidaknya itu Tergantung kalian Bagaimana penilaian kalian Dan silahkan kalian komentar di bawah nantinya gitu ya Nah jadi video kita ambil dari Melayoutube Jadi yuk tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasi lagi Langsung aja kita tonton videonya Karena sebuah sejarah ini Sangat recommended menurut aku Untuk kita pelajari Dan untuk kita ketahui Satu sama lain gitu Oke yuk langsung aja kita mulai Boom Mula-mula dia datang Masuk ke Pulau Pinang Dia masuk Pulau Pinang Dia tukar habis sejarah Pulau Pinang Dia dakwa dia pula Yang membuka Pulau Pinang Apa benda dia pula Buka Pulau Pinang Kita ni tak gerti Buka negeri Dulu-dulu punya cerita Sebab itu Kita tak boleh memadamkan sejarah Bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang Kerana nak ugak Itu sejarah Tapi kenapa mereka gagal Sebab orang tua-tua kita Pertahankan Perjuangkan Baik itu sekali lagi Hadirin-hadirat Kita kena terima kasih Ke orang tua-tua kita dahulu Ya Betul-betul 24 Ogos Tahun 1511 Ketika Portugis Masuk ke Melaka Dia jajah Melaka Selama 130 tahun Bukan sekejap Bukannya sebulan dua Bukan lima tahun 130 tahun Setelah Kesultanan Melayu Melaka Berdiri gagah Selama 110 tahun Kuat dah Kita baru 62 tahun Jangan agak Jangan agak Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun Tombang dengan Portugis Dijajah pula 130 tahun Tapi adakah Orang tua-tua kita Ketika Portugis Menjajah itu Mereka pakat tidur Beramai-ramai Adakah mereka Perangai macam kita Main telefon Siang malam pagi petang Tidak Orang tua-tua dulu Tak pernah tidur Tahun 1521 Kita ucap terima kasih Sedara-sedara kita Dari utara Sumatera Sumatera utara Khususnya di Aceh Yang bertali arus Membantu Menyerang Portugis Daripada Aceh Tahun 1521 Sultan Ali Muhayyad Shah Sultan Aceh pertama Dia serang Melaka Serang Tapi tak menang Sebab Portugis ini Kuat ketika itu Datang pula Sultan Alauddin Al-Kahar Sultan Aceh Yang ketiga Dia serang Melaka Tiga kali 1537 Dia serang Kalah 1547 Dia serang Guna kapal Pun kalah Tahun 1564 Dia minta bantuan Dari kerajaan Turki Osmani Semasa itu Kerajaan Turki Osmani Diperintah oleh Sultan Sulaiman Yang merupakan Sultan Turki Osmani Yang ke-10 Minta tolong Tapi gagal Adakah Portugis Terlambuh kuat Tidak juga Portugis tak kuat Tapi di kalangan Orang Melaka Ketika itu Seronok kerja Dengan Portugis Jadi diorang Dah dapat gaji Ada allowance Ada pangkat Ada apa Diorang pula Mempertahankan Portugis Yang malam Pagi petang Jadi Portugis Main wayang Sajalah Orang-orang kita Membelawan Sesama kita Kemudian Sultan Ali Reayat Shah Sultan Aceh Yang ke-9 Serang Melaka 3 tahun Berturut-turut 1573 1575 1577 Tapi tak menang Pembelot ramai Sambung balik Di Sultan Iskandar Muda Sultan Aceh Yang ke-12 Dia serang 2 tahun 1615 Dengan 1638 Hasil daripada serangan Demi serangan Bertali arus Akhirnya Portugis lemah 1641 Belanda datang Belanda datang Bila Belanda datang Orang Aceh Dah penat Penat Dah menolong Orang tempatan Masih lagi seronok Dengan baju ini POM Dapat apu kamen Seronok Dapat jadi Orang kerajaan Orang pencin Tak nak Rjuang melawan Belanda Belanda datang Tahun 1641 Kita ucap Terima kasih lah Kepada sedara-sedara Kita dari Makassar Bugis Orang Bugis Yang banyak Menolong kita Orang Belanda Datang jajah Melaka Johor Berapa tahun 183 tahun Wow 183 tahun 183 tahun Datanglah orang Bugis Tahun 1782 Sampai 1784 Yang itu Memang serang Habis-habisan Maka dicatatkan Dengan tinta emas Dalam sejarah negara Muncullah Satu orang Pahlawan Terbilang Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang Bagi tuan-tuan Di Selangor Kena Kenangkan Marhum Raja Haji Fisabilillah Apa sebab Dia ni yang Dipertuan Muda Kesultanan Johor Riaulingga Yang keempat Dia tengku Mahkota Raja Muda Dan dialah Abang kepada Sultan Selangor Yang pertama Sultan Selangor Yang pertama Namanya Raja Lumu Bin Daing Celak Raja Lumu ni Ditabalkan Dengan nama Sultan Salahuddin Shah Memerintah Selangor 1745 Sampai 1778 Kenapa adik dia Yang jadi raja Abangnya Mangkat awal Kenapa Abangnya Mangkat awal Mangkat di Kota Melaka 19 Jun Tahun 1784 Umur baru 57 tahun Ketika jenazahnya Ditemui Tangan kanannya Memegang kitab Dalak Ilal Khairat Tangan kiri Memegang badik Dia lawan Belanda Sampai ke Kota Melaka Tapi akhirnya Gugur menjadi Seorang syahid Seorang syahid Masya Allah Kenapa mereka ni Berjuang Berhabis-habisan Nak pastikan Orang putih Jangan kau nak Tukar Ugama Cucu cicit aku Itu aja Itu aja Dia dari Makassar Apa kena-mengena Dengan Melaka Bukhuah Islamiyah Bukhuah Islamiyah Inggris Datang ke Tanah Melayu Mula-mula Dia datang Masuk ke Pulau Pinang Dia masuk Pulau Pinang Dia tukar Habis sejarah Pulau Pinang Oh Tunggu sebentar Tunggu sebentar Jadi Setelah Portugis Setelah Portugis Datang Belanda Setelah Belanda Datang Penjajahan Dari Inggris Kalau gak salah Tadi ya Dari Inggris Menukar Dengan sebuah Sejarah Menukar Seluruh Sejarah Yang ada Jadi Menurut aku Pandangan aku Kita jangan sampai Hilang dengan Sebuah sejarah Yang Keaslian Sejarahnya Dengan sejarah Sejarah Yang sudah Dipalsukan Yang sudah Ditukar Dengan sebuah Sejarah Yang tidak Benar Yang seharusnya Sejarah itu Adalah Benar Dan Atas Kedatangan Seseorang Yang ingin Menjajah Negeri Kita Dan Menghapus Semua Sejarah Kebenaran Dan Mengganti Semua Sejarah Sejarah Yang asli Gila Jadi Yuk Mari Sama-sama Kita Pelajari Dengan Sebuah Sejarah Agar Kita Tahu Asal Muasal Asal Mula Dari Sebuah Kejadian Asal Mula Dari Sebuah Antar Hubungan Satu Sama Lain Gitu Yang membuka Pulau Pinang Apa Benda Dia Buka Pulau Pinang Kita Buka Negeri Agak Maka Terpadam Sampai Sekarang Sejarah Sebenar Pembuka Awal Pulau Pinang Tahun 1730 Siapa Yang Buka Pulau Pinang Tahun 1730 Datuk Jenaton Datuk Jenaton Nama Sebenarnya Jenan Ben Raju Labu Ben Raja Gandam Ben Raja Manguyang Dari Gunung Sahilan Ben Raja Kwoso Ben Raja Bakilab Alam Bertegak Gelatungku Bagai Wang Yang Pertama Raja Alam Minang Kabau Mak Dia Putih Sangit Indo Dunia Orang Pagar Ruju Orang Sumatera Yang Membuka Pulau Pinang Tapi Sejarah Itu Dipadamkan Dengan Kemasukan Inggris Wow Dan senarai itu begitu panjang sekali Apa rasional mereka berjuang? Allah Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka Merdeka ini simbolik daripada huruf Mem, ro, dan, ya, kaf, alif Merdeka Mengikut rasul dan yakin kepada Allah Itulah Merdeka Mereka tahu mereka tak akan dapat menengok hasil Tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu Malam ini mustahil boleh azan lima kali sehari Di bumi selangor Darul Ihsan Mereka berjuang siang dan malam Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian Perjuangan orang tua-tua ini kita kena terima kasih Mereka berjuang lagi dan 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 lagi Sampai kita tidak ada lagi Ada pun anak cucu dia Apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Gilek, tak ada Yang dia fikir, perut dia Anak-anak dia Dan main handphone siang malam Itu sajalah kerja Tak ada kerja Ini bukan orang sini, ini orang Kuantan Orang sini semua bagus Sini semua fikir masalah umat Kan keluar video marah pula orang Kuantan Orang Afrika Orang Afrika Kan kenugam pula Kuantan Orang Afrika Maka sewajarnya kita sebagai generasi selepas merdeka Hayatilah semangat pengorbanan ini Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey Saya kerja pun dah penjen Anak pun dah kerja Maksud universiti Dah berjuang apa Marilah kita pertahankan kemerdeka hari ini Khususnya mempertahankan kesucian akidah Ahli sunnah wal jamaah Masya Allah Ya Allah Aku sampai Sekarang ini zaman cabaran kita Gugat akidah Ah itu lain Kalau dulu orang nak cabut akidah Kalau sekarang ini Dia Goyangkan akidah Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW Ya Allah Jadi video sudah selesai Durasinya sekitar 10 menit 12 detik Dan aku sempat terharu disitu ya Karena Mengingat dengan sebuah perjuangan Perjuangan orang-orang tua terdahulu gitu ya Nenek kakek moyang kita Kebayang gak bagaimana cara mereka Untuk memperjuangkan sebuah negara untuk kita gitu loh Untuk kita dengan apa yang kita rasakan saat ini gitu loh Dan bagaimana cara kita bersyukur Dan bagaimana cara kita Untuk berterima kasih kepada orang-orang terdahulu Sebelum kita gitu Karena orang-orang terdahulu Ya bisa dikatakan Memang tidak ada tidur Tidak ada sempat untuk waktu bermain-main Seperti era jaman modern yang kita rasakan saat ini Yang sudah kita rasakan sebuah kenikmatan gitu ya Sebuah kenikmatan Yang mana mereka dulunya tidak merasakan itu geng Tidak merasakan itu dan Aku merasa terharu ya Kenapa Karena perjuangan mereka Ya bisa dikatakan siang dan malam Ya siang bertumpah darah Malam bertumpahkan air mata gitu ya Gak kebayang Gak kebayang gimana cara mereka untuk bertahan hidup Bagaimana cara mereka untuk bersembunyi Dari sebuah penjajahan gitu ya Setelah dari Portugis Orang Inggris Belanda Bukan hanya satu yang Bukan hanya satu yang Menjajah sebuah negeri tersebut gitu loh Walaupun ini sebuah sejarah di Melaka Ya khususnya Kita yang berdarah Melayu gitu Aku merasa terharu geng gitu Aku merasa terharu Dan tidak ada ubahnya bagaimana dengan sejarah yang ada di Indonesia Bagaimana Indonesia ini dulunya memerangi orang-orang yang ingin menghancurkan sebuah negeri Indonesia Atau orang-orang yang ingin merebut sebuah negara kita gitu loh Kita turut berterima kasih kepada pejuang-pejuang yang sudah memerdekakan negara kita gitu ya Terkhususnya kepada orang-orang yang terdahulu Yang memperjuangkan sebuah negeri sehingga Ya sehingga kita bisa merasakan nikmat dan senyaman ini di era yang modern ini menurut aku So jadi dari sini ke depan semoga kita selalu mengingat prasejarah Mengingat perjuangan nenek kakek moyang kita yang memperjuangkan sebuah tanah air dan memerdekakan Sehingga kita bisa menikmati di era tahun ini gitu So ya apa salahnya kita kirimkan sebuah doa kepada orang-orang terdahulu Orang-orang yang pahlawan yang rela merelakan dirinya untuk memperjuangkan sebuah negara Untuk kita menikmati di era sekarang gitu So jadi ya saya salat harga disini untuk mundurkan diri lebih dan kurang soal minta maaf Dan terima kasih juga bagi korang semua yang sudah merekomendasikan sebuah video ini Karena video ini menurut aku sangat recommended banget dan mampu membuat aku meneteskan air mata Walaupun ini bukan terjadi di Indonesia Melainkan di Melaka terkhususnya orang yang berdarah Melayu gitu Jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar Dan bagaimana tanggapan kalian tentang sebuah sejarah ini Silahkan komentar juga di bawah So jadi saya salat harga disini untuk mundurkan diri lebih dan kurang soal minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video Bye bye